Guinea adalah sebuah negara di Afrika Barat sebelumnya disebut sebagai Guinea Prancis. Negeri ini kadang-kadang disebut Guinea Chonokrai untuk membedakan dengan negara tetangganya. Orang atau bintang yang dipakai dalam percobaan atau orang coba. Demikianlah apa arti yang dimaksud dengan Guinea. Guinea adalah salah satu penghasil apel pir regional yang baru muncul. Populasi Guinea diperkirakan mencapai 13,5 juta. Merujuk World Population Review, jumlah populasi Guinea Chonokrai pada 2021 ini tercatat mencapai 19,43 juta jiwa. Dengan luas 245.854 km persegi, Guinea kira-kira seukuran Britania Raya. Ada 320 km, garis pantai dan total perbatasan daratan 3.400 km persegi. Ibu kota negara Guinea adalah Chonokrai dan terletak di Pulau Tombo, semenanjung Kamanyini atau Kauloi, merujuk Britannica. Chonokrai didirikan oleh bangsa Prancis pada 1884. Bendara Guinea disahkan pada 10 November 1958. Sesuai dengan bendara-bendara lain di wilayah ini, dipergunakan warna gerakan Pan-Afrika yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Sebagai bekas koloni Prancis, bukanlah kebetulan kalau rancangannya memiliki tiga warna. Guinea adalah sebuah negara publik, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara Guinea juga memiliki potensi besar untuk pertumbuhan di sektor pertanian dan pertanian. Tanah air dan kondisi iklim memberikan peluang bagi pertanian. Dunia yang memiliki ketinggian rata-rata 472 meter di atas permukaan laut memiliki iklim panas dan lembab di musim hujan di bulan Juni. Bawang-bawang juga dipakai di negara-negara Afrika Barat lainnya seperti Sinegar, Nigeria, Gambia, dan Mauritania. Ini adalah foto pakaian tradisional negara Guinea. Bahasa resmi Guinea adalah bahasa Perancis. Pular dituturkan oleh 33,9% populasi pada tahun 2018 sebagai bahasa ibu mereka. Dikuti oleh Mandingo 29,4%, Susu 21,2%, bahasa lain yang digunakan di guna bahasa lain, asli Guinea berjumlah 6%. Ini merupakan mata uang negara Guinea. Ini negara yang berada di kawasan Afrika meskipun negara Guinea bukan termasuk negara miskin. Populasi Guinea adalah sekitar 85% penduduknya beragama muslim dan 8% kristen dengan 7% menganut kepercayaan agama beribumi. Beberapa baik muslim maupun kristen telah mencampur peradukan. Tidak hanya keindahan alam yang bisa kita nikmati dari Afrika, Melainkan juga makanan yang patut kita coba dan ini dia adalah fofo, olahan makanan yang berbahan dasar upi atau kentang. Makanan ini diolah dengan cara ditumbuk hingga menjadi lembut, kemudian dimakan bersama sup, pasta, atau beberapa jenis laukas lainnya. Namibian, venison sendiri merupakan kuliner yang berbahan dasar daging rusa, sehingga tak heran apalagi melihat dari bentuknya lebih besar dari ukuran umumnya. Berikutnya adalah jolof rice atau nasi jolof merupakan nasi bercita rasa pedas yang dibumbui dengan tomat, bawang, dan merica. Dan yang berikutnya adalah otijekos terdiri dari aneka rebuksan dari berbagai daging dan sayuran dalam sebuah pancing yang sangat tebal khas negara dunia. Sekarang kita beralih ke tempat wisata terkenal di negara guna, ada Gain Moskow de Konakrai, merupakan sebuah masjid megah dan menjadi masjid terbesar keempat di dunia. Berdapat tempat khusus laki-laki dan perempuan yang terpisah di dalam masjid. Naik perahu pendek dari konakrai dan naik sedilos sekelompok pelau dengan hutan dan pantai yang bagus yang sesuai untuk liburan santai. Hal tersebut tentu akan membuat pengunjung menyukainya. Dan yang berikutnya adalah National Museum mempunyai banyak koleksi yang berupa karya seni dan artefak hebat yang menjadi harta budaya dan tradisi. Guinea sangat tepat digambarkan di Museum Nasional ini. Dan yang terakhir adalah Sante Maria Cathedral, tarikan tempatan yang terletak di Volokomartan Vino Leti. Itulah beberapa informasi terkait negara Guinea. Bagaimana menurut kalian? Tertarik untuk mengunjunginya? Kita berlanjut ke negara berikutnya. See you next video. Bye-bye. Ditunggu subscribe-nya ya. Thank you. Bye-bye. 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 selamat menikmati